Untuk saat ini sih kondisinya Mas Bulu sih sama, saya makasih sama kayak kemarin. Belum ada perubahan. Terus ya sama kayak kemarin masih dipasang alat bantu melalui mulut. Terus belum bisa dilepas karena memang perlu proses juga karena memang bermasalah di parunya. Tapi kalau diajak mocul respon, cuman gak bisa ngomong kan karena kan ada alat di dalam mulutnya ini dikasih selang. Kalau untuk penyakit itu sendiri sudah diketahui Mas? Kalau untuk ini memang bermasalah di paru. Jadi memang kena infeksi paru ya. Tapi memangnya beliau sempat cerita gak sih Pak? Maksudnya punya... Tahun 2015 beliau pernah sakit paru. Jadi ini parunya pernah infeksi pada tahun 2015. Terus menjalani perawatan yang cukup intensif dalam waktu 6 bulan ya. Kalau bermasalah di paru kan dia harus konsumsi obat untuk memulihkan kondisinya. Dan itu akhirnya sembuh total. Dan ternyata setelah berselang beberapa tahun kemudian dia mulai merokok kembali. Ya mungkin dari rokok itu kembali muncul sakit yang dulu ada riwayatnya itu. Sebelum dilarikan ke rumah sakit ada keluhan gitu gak Pak? Sebelum dilarikan ke rumah sakit memang sering batuk ya. Sering-sering batuk terus dibawa ke rumah sakit. Sebenarnya disuruh obnam tapi beliunya menolak karena masih ada syuting yang di tempat sebelah ya. Jadi ya beliau tetap tidak ingin dilawat karena merasa paling ini masuk angin biasa atau batuk biasa gitu. Nah akhirnya kemarin terakhir yang 5 hari kemarin itu saya bawa ke sini gitu. Di rumah sakit ini harus masuk ICU karena parunya sedikit bermasalah. Pada saat masuk ICU pun juga dia kondisinya yang tidak apa itu yang biasa artinya yang tidak piksan. Cuma dia bermasalah dipernafasan aja gitu. Jadi Mas Polo bukan tidak sadar tapi memang diberi penenang untuk tidak gelisah. Karena pada saat dia dipasang alat bantu itu kan dia gak nyaman kan. Takutnya itu alat bantunya ditarik-tarik gitu. Jadi dari keluarga mungkin setelah ini atau setelah mungkin Mas Polo sembuh dan sebagainya ada mungkin larangan tetap juga sih Mas? Pastilah dari keluarga pun mensupport, mendukung Mas Polo agar menjauhkan dari rokok. Karena memang sudah gak bisa diunikan ya, memang rokok itu belum benar-benar ini. Ya kita mohon doanya kepada teman-teman, mudah-mudahan Mas Polo segera sembuh, segera bisa menjalankan aktivitas kembali dan bisa kembali beraktivitas. Ada rencana pengobatan ke luar negeri atau tradisional? Kita tunggu, kita tunggu dari dokter sekarang ini. Karena kondisi Mas Polo kalau mau dibawa ke luar negeri atau dipindahkan ke tempat lain, kondisinya masih perlu untuk ini. Karena kondisinya masih perlu untuk bisa lebih relax ya. Tapi Mas Polo masih bisa diajak komunikasi gak sih? Mendengarkan, tapi tidak bisa komunikasi. Karena kan memang di, mulutnya kan dipasang alat ya. Untuk saat ini Mas Polo kan memang belum bisa diajak komunikasi. Karena masih di ICU. Paling kemarin juga kayak Mas Tesi, Mas Tarsan, Mas Mehmet, dan semua teman-teman yang itu sudah datang ke sini. Terus teman-teman Pak Koyofan, teman-teman jadinya juga komunikasi. Alhamdulillah semua teman-teman, baik itu dari Sri Mulat ataupun dari yang mana aja itu mensupport dan mendoakan segera ketemuannya Mas Mulu. Tahun 2015 kemarin itu menggunakan ke dokter juga atau tradisional atau gimana? Selama pengobatan memkonsumsi antibiotik yang diberikan oleh dokter. Dan itu gak boleh putus. Kalau putus, otomatis harus mengulangi dari nol lagi. Dan dia konsumsi susu segar untuk meningkatkan imunnya. Dan Alhamdulillah itu bisa berjalan dan bisa sembuh sampai tahun 2019-2020 ini. Tahun 2020 ini kembali ke Ambro karena beliau mulai rokok itu mulai tahun-tahun kemarin. Tahun kemarin itu. Tapi syuting di Indosier nanti ini gimana? Mas katanya ada donasi dari teman-teman sahabat-sahabat ini yang mengharapkan bahwa teman-teman yang lawan? Iya, Alhamdulillah. Apa itu? Atensi dari teman-teman Fimula, teman-teman dari Pak Guyofan. Apa itu Pak Guyofan? Iya, terus teman-teman dari SMA, dari teman-teman dari SMP juga semuanya mensupport Mas Polo. Masuk banyak yang juga memberikan donasi bantuan. Alhamdulillah dan terima kasih sekali buat teman-teman Srimulat yang sudah berpartisipasi dan teman-teman yang lain. Itu untuk syutingnya itu gimana jadi tertunda atau gimana? Gimana Mas? Syutingnya dia di Indosier itu. Iya, kemarin Mas Polo itu sempat syuting di Sudad Rekadzat Kontrak mungkin ya dengan Indosier. Kemarin sempat dia tidak mau di OPNAM. Karena semua properti dan peralatan untuk syuting sudah disiapkan di mobil. Makanya dia merasa bahwa masih sehat, masih seger gitu. Saya tidak mau di OPNAM. Akhirnya saya sampaikan ke dokter harus di OPNAM. Ternyata dokter malah bilang harus masuk ICU. Tapi selama ini Mas Polo itu memang dihindari mas-bobro 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 mas-bobro? Itu kemana sih? Bukan memindari mas-bobro kalau kita sudah beropak sama ya memang langsung lari ke rumah sakit. Masa belum di awal proses, beberapa kali di rumah sakit ya minta obat dokter itu. Cuman baru di Ronsen, Ronsen terakhir baru waktu kemarin itu di rumah sakit itu ternyata. Tadi saat di Ronsen masih ada ininya, di paru-parunya itu, ada sedikit bermasalah. Bukan enggak enak meninggalin pekerjaan? Bukan enggak enak meninggalin pekerjaan, memang sakit. Enggak, maksudnya kan sempat enggak mau. Iya, karena totalitas dia kalau bekerja itu memang dia punya tanggung jawab. Jadi kalau orang sudah punya tanggung jawab dan memang totalitasnya di bidang seni yang memang dia dibesarkan di situ, harus meninggalkan itu juga ada rasa yang sangat tidak enak. Itulah Alhamdulillah yang dimiliki Mas Polo. Sudah berapa tahun berarti, Pak? Sakit-sakitnya sebenarnya? Sebenarnya Mas Polo sudah enggak sakit lagi ketika dia sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Tahun 2000? 2014-2015 itu. Nah, sampai tahun 2016, 2017, 2019 itu Mas Polo tidak pernah mengalami sakit yang sampai nge-drop ataupun Mas Polo mengalami sakit yang harus dirawat. Baru setelah dari tahun 2015 pun dia sebenarnya enggak dirawat loh. Dia cuma begitu sudah dironsen, langsung dikasih obat untuk istirahat total di rumah, yaudah dijalankan. Nah, dia dirawat itu ya sekarang ini.